Baiklah semuanya pada video ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara cetak kartu virtual ASN untuk PNS dan juga P3K Nah disini nanti ada syarat-syarat yang harus kita penuhi dan juga silahkan nanti teman-teman ikuti langkah-langkah dan panduan untuk mendapatkan kartu ASN virtual ini Bagaimana cara cetak kartu virtual ASN untuk P3K dan juga PNS silahkan simak video ini sampai selesai Namun sebelum kita lanjutkan perlu saya ingatkan bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel calon guru ini silahkan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya Sehingga jika calon guru menyajikan update informasi terbaru kalian tidak akan ketinggalan informasi Baiklah sobat calon guru semuanya untuk mendapatkan kartu virtual ASN ini teman-teman bisa mendapatkannya secara gratis ya Nanti kita bisa isi dulu datanya kemudian setelah itu kita menambah foto kemudian nanti kita bisa unduh dan cetak ya untuk kartu virtual ASN nya Nah langkah pertama silahkan teman-teman disini dimasuk ya kita masuk di my ASN seperti ini Kemudian teman-teman bisa enter dan berikutnya teman-teman klik disini My ASN bkn.go.id kita klik saja enter Nah berikutnya disini kita login nih login dengan akun SSO ASN kemudian kita klik login Selanjutnya teman-teman silahkan memasukkan nomor induk pegawai atau NIP Baik itu NIP PNS maupun juga NIP P3K Kemudian masukkan passwordnya terkait tentang cara mendaftar di my ASN Teman-teman silahkan cek di kartu video ini bagi teman-teman yang belum memiliki akun ya Dan berikutnya setelah kita memasukkan username berupa NIP dan juga password Kemudian teman-teman silahkan klik saja sign in Nah berikutnya setelah sampai sini teman-teman bisa klik disini ya Klik di layanan ASN ataupun juga teman-teman bisa klik di bagian kartu virtual Nah disini kita klik saja disini ke layanan ASN setelah itu teman-teman klik di kartu ASN virtual Oke disini belum bisa dikarenakan apa dikarenakan ini ada terjadi kesalahan karena belum ada foto Kita klik oke coba kita klik disini Disini pun juga demikian Nah langkah supaya teman-teman disini bisa mencetak kartu virtual ASN Ini teman-teman silahkan klik di bagian ubah profil dulu ya Nah setelah itu teman-teman silahkan disini ditambah foto dulu Kita klik foto Silahkan dimasukkan foto yang ingin ditambahkan Kita klik disini Misalkan ini fotonya Kita open Setelah itu teman-teman silahkan klik saja simpan Setelah itu konfirmasi apakah foto Anda sudah sesuai kita klik saja iya Oke update foto berhasil ya di profil kita klik oke Kita coba kembali ya Kita klik di layanan ASN Kemudian kita klik di kartu ASN virtual Nah sekarang ini sudah berhasil Kita sudah berhasil Untuk Mencetaknya Jadi bagi teman-teman yang disini Belum bisa mencetak kartu virtual ASN Maka berikutnya Teman-teman bisa menambahi foto dulu ya Jadi disini di foto profil Di profil ini harus ada fotonya Indikasi bahwa Di akun kita sudah ada foto profilnya Ini kalian cek disini ada fotonya Disini pun juga ada fotonya ya Nah dengan demikian Ini kita sudah mendapatkan kartu virtual ASN kita Coba kita scroll ke bawah Nah tampilannya adalah seperti ini Kartu virtual ASN itu Ini lamai KPE atau kartu ASN virtual ya Berikutnya disini Untuk format baru di klik kartu sebelumnya Dengan penyegaran pada bagian foto Dan dilengkapi dengan QR code Sebagai validasi data ASN Nah kalau misalkan teman-teman disini Ingin mencetak atau mengining tampilannya Ini adalah Di bagian Sini portrait Kalau disini landscape ya Kalau landscape tampilannya nanti Seperti ini Jadi yang di atas Kemudian ada yang di bawah Jadi di bagian Depan ini ya di atas Kemudian yang di bawah Ini adalah Berisikan KPE kita Oke ini Nah berikutnya Kita scroll Kalau ingin mengembalikan lagi ke portrait Teman-teman klik saja disini Portrait Nah otomatis kita akan dikembalikan ke portrait ya Setelahnya kalau misalkan teman-teman ingin mengubah foto Ini kalian bisa klik disini Nah ini Silahkan teman-teman upload foto ya Nah disini Jadi terkait tentang ketentuan foto Untuk yang nanti akan ditampilkan pada kartu virtual ASN Ini kita harus cermati dulu ya Ini Yaitu untuk ubah foto nih Jadi nanti tampilannya supaya lebih bagus Ini kita ubah foto Yaitu panduan update foto di kartu ASN virtual Yang pertama Gunakan foto portrait dengan background transparan Dan pose badan sedikit condong ke bagian kanan Pastikan pencahayaan dan kualitas foto baik Ini gambar gak blur ya Resolusinya adalah 450x575 pixel Untuk foto yang anda upload Kemudian gunakan PNG Dengan ukuran file maksimum adalah 2MB Tipsnya Kartu identitas elektronik bagi ASN untuk memudahkan berbagai pelayanan ASN Jadi nanti kita cukup menggunakan kartu virtual ini Nah disini kita akan upload foto yang sesuai dengan ketentuan ya Jadi nanti supaya tampilnya lebih bagus dan maksimal Maka untuk background yang merah di belakang ini Kita akan buang dulu Nanti sebelum kita tambahkan disini ya Nah sekarang kita ubah dulu fotonya dihilangkan backgroundnya Kita buka tab baru silahkan teman-teman dibuka website Yaitu remove background Ini aja remove background online Kemudian kita disini habis latar belakang Oke kemudian kita unggah Berikutnya foto ini kan ada Ada background merahnya ya Ini nanti kita hilangkan Nah tentunya silahkan teman-teman disesuaikan untuk fotonya Itu portret Kemudian juga badannya condong ke depan sedikit ya Ini karena untuk contoh ya kita ambil contoh ini aja Kita klik open Kemudian backgroundnya ini dihilangkan Oke sudah hilang ya Kemudian kita undo Oke sudah berhasil Sekarang kita kembali Kita masukkan foto yang sudah dihapus backgroundnya Kita klik Pakai yang ini ya Yang dihapus Yang dihapus di bagian backgroundnya Open Nah dengan demikian ini backgroundnya sudah terhapus ya Oke kemudian kita klik gunakan foto ini Kita konfirmasi ya Profil sudah berhasil diganti Dengan demikian ini sudah berhasil Nah sekarang untuk tampilan kartu virtual ASN ya Ini sudah menjadi seperti ini Jadi sudah tidak ada merahnya tadi Jadi langsung sudah transparan ya Kemudian setelah itu Ini kita bisa unduh nih Bisa diunduh Langsung disini kita klik Coba Kita buka dulu kartu ASN virtual portrait Nah tampilannya adalah yang seperti ini teman teman Kemudian kalau misalkan kita ingin ke landscape bentuknya Itu tampilannya adalah yang seperti ini Ya kan kita bisa undo Kita klik saja disini nanti otomatis akan Akan bisa terunduh ya Kita undo Nah ini kita klik Ini tampilannya untuk di bagian depan Kemudian di belakangnya nanti juga akan terunduh ya Kalau ingin dicetak Ini kalian bisa klik disini Print Ini untuk halaman depan Nanti untuk halaman belakang Silahkan dicetak Dibuat seperti KTP atau ATM Setelah itu nanti tinggal dimasukkan saja Di bagian dompet kita masing-masing ya Oke demikian semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh